Gelombang pasang yang terjadi di pantai Telang Ria Pacitan membuat wisatawan yang berkunjung panik. Mereka berlari ke tepian dan menjauhi gelombang yang mencapai ketinggian 2 meter. Sejumlah wisatawan yang berkunjung di pantai Telang Ria Pacitan panik. Mereka berlarian lantaran gelombang laut tiba-tiba saja pasang dan mengerjam bibir pantai. Petugas lifeguard setempat juga mengimbau kepada wisatawan agar tidak bermain air dan menjauhi pantai. Meski tidak sampai merusak fasilitas umum, namun ketinggian gelombang yang mencapai 2 meter di bibir pantai sangat membayangkan bagi wisatawan. Gelombang tinggi yang terjadi di perairan Pacitan ini sudah terjadi sekitar 2 hari terakhir. Kami dari Ngawi mas. Terus ini kenapa kamu main di pinggiran ini? Ini tadi kan kemarin rencana liburan ke rumah saudara, terus ini saudara, terus ini mau pulang kami mampir di taman ini. Dan ternyata ombangnya sangat tinggi sekali mas di sini. Apalagi membawa anak kecil saya takut. Kondisi gelombang pasang akan dimulai dari pagi hingga sore hari. Peringatan dari penjaga pantai juga terus diberikan kepada wisatawan. Namun demikian tak sedikit dari wisatawan yang tidak mengiraukan arahan tersebut dan tetap mendekati pantai. Untuk pengunjung wisata yang khususnya yang masuk di kawasan pantai Telung Ria, itu kita selalu menerapkan pencegahan dini. Itu pencegahan dini dalam artian gini. Itu sebelum pengunjung beraktifitas di air, kita sudah menginformasikan mana titik rawan dan mana titik aman. Nah, dengan demikian pengunjung yang memang istilahnya yang tidak bandel itu memaklumi. Dan selalu ya Alhamdulillah selalu menuruti arahan-arahan petugas lifeguard. Walaupun memang masih banyak pengunjung yang agak bandel. Nah, itu memang butuh-butuh apa sih namanya informasi. Nah, selalu kita menerapkan itu, Mas. Ya, pencegahan dini. Dari pantai lifeguard sendiri untuk gelombang tinggi yang terjadi di pantai Telung Ria khususnya ini sejak kapan ini, Pak? Untuk gelombang tinggi sejak, ini bulan Purnama ini kan Mas, itu kan siklusnya memang seperti itu. Jadi setiap bulan Purnama itu mesti ombaknya besar. Ya, kadang juga ada yang ombaknya agak kecil. Tapi ini minggu ini, minggu ini agak lebih besar dari bulan-bulan yang kemarin. Ini kejadiannya ombak yang besar ini baru dua hari ini. Mungkin pantauan, mungkin perkiraan nanti tiga hari, dua hari ke depan itu lebih besar lagi. Gelombang tinggi di perairan pacutan ini diprediksi akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Demi keselamatan untuk sementara waktu, wisatawan yang berkunjung di Himbau untuk menikmati wisata pantai di Pacitan dari jauh. Edwin Aji, JTV, Pacitan.